Terima kasih, terima kasih atas kesempatannya kepada Bukalapak dan para organizer dari konferensi ini. Mungkin karena sudah sore ya, saya bawa ini di bahasa Indonesia saja ya. Jadi sebenarnya disini saya mau share sedikit tentang beberapa research dan beberapa kerjaan kita yang di arsitek di Bukalapak. Jadi sebenarnya saya super arsitek itu enggak sendiri, jadi ada tim juga arsitek yang lain juga. Jadi yang disini yang mau bawa adalah bagaimana kita, attempt kita untuk membuat sebuah job queue, yang itu dia bisa distributed dan dia juga punya semantik gitu. Disini siapa yang belum tahu Bukalapak? Oh ada ya, nanti download ya aplikasinya. Jadi Bukalapak ini tuh salah satu largest e-marketplace yang di Asia Tenggara ya. Dan kita itu sekarang udah grow up, employ-nya itu sekitar 2.200. Dan dari 2.200 tadi tuh ada seribu tech talents. Dan itu derdiplek ke dalam 70 tech squads. Jadi kita berkembang cukup pesat ya dalam akhir-akhir ini. Ini sedikit intu tentang saya ya. Jadi saya lebih banyak bekerja itu di middleware integration, soal sama ikut service. Rata-rata di industri telco, airlines, ya bank dikit lah, dan sekarang e-commerce. Yang sekarang di software architect ini saya ngerjain di search relevancy. Terus kemudian ada juga, ada grup arsitektur booking group juga di Bukalapak. Jadi kumpulan dari para arsitektur, dari segala hal, dari software, dari infra, kemudian dari data juga. Semuanya kita bergampung untuk membentuk roadmap arsitektur Bukalapak seperti apa. Dan juga yang lainnya. Ini beberapa yang saya terlibat dalam pembuatan buku ini jadi technical reviewer waktu itu. Ini di tahun 2012, sudah lama. Ini telegram saya kalau mau kontak ya nanti. Oke, disini siapa yang sudah pernah pakai Kafka ya? Wah banyak ya? Banyak ya? Wah, ini benar-benar gue bakal sendiri. Jadi benarnya Kafka itu benarnya cuma tiga hal sih. Distributed, streaming, dan platform. Jadi tiga keyword itu aja sebenarnya. Distributed dalam artian Kafka ini membentuk dalam suatu cluster ya. Jadi kita bisa deploy itu dalam satu server, atau kita bisa deploy itu ke multi-server. Bahkan kita bisa cross DC gitu juga. Itu yang kita katakan sebagai distributed. Jadi tersebar gitu, enggak dalam satu tempat. Kemudian berikutnya adalah streaming. Streaming itu, kalau menurut saya itu adalah data yang terus jalan ya, yang flowing gitu. Continuous flow of data gitu. Mungkin enggak data aja, bisa events, atau message, Atau misalkan entities, pokoknya semua yang bisa dialirkan melalui continuous flow gitu. Jadi Kafka ini itu adalah platform, streaming platform. Itu yang sebuah media yang bisa mengalirkan data event message ke semua yang membutuhkan gitu. Dan di Kafka itu dia store stream of record. Itu yang dibentuk dalam sebuah topik. Oke, next. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bisa digunakan di Kafka ini? Ada dua kita flashback. Jadi sebenarnya dia ada messaging system yang standar gitu ya. Jadi yang pertama itu dia bisa jadi publish, subscribe. Jadi di mana ada publisher yang dia mengirimkan suatu message. Dan itu bisa di take oleh lebih dari satu penerima ya, consumer gitu. Yang berikutnya adalah sebuah, jadi calling system. Calling system ini adalah antrian. Antrian nantinya satu match itu hanya boleh diambil oleh satu sistem yang lain. Jadi kalau misalkan di gambar ini ada sender mengirim A, B, A itu hanya diterima oleh satu aja. Dan B akan diterima oleh yang lainnya. Dan yang berikutnya itu Kafka itu juga bagus untuk gunakan sebagai stream processing. Stream processing ini artinya kita bisa melakukan operasi terhadap data-data yang mengalir. Jadi misalkan contohnya kayak dihampirkan kayak fraud detection gitu ya. Kita bisa menghitung atau kita bisa ngefilter, mengagregate dari data-data yang masuk dalam window waktu itu. Jadi misalkan yang populer itu sampelnya adalah word count ya. Jadi misalkan ada word A, A, B, B, C, 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 kemudian keluarnya kita bisa hitung, oh A itu ada berapa accountnya gitu. Itu adalah gunaan dari stream processing. Nah sebenarnya apa yang di dalam Kafka ecosystem sendiri itu sebenarnya ada tiga hal. Yaitu ada producer, yaitu aplikasi yang kita build. Kemudian ada broker, dan kemudian ada consumer. Consumer itu yang kita build juga. Jadi Kafka ini hanya middleware-nya aja istilahnya. Dan dia consist of multiple broker ya, broker yang tadi terdistribusi. Nah consumer ini, producer itu yang mengirimkan. Nah consumer ini yang menentukan bagaimana dia membaca message-nya. Dan menentukan kapan dia akan membaca message berikutnya gitu. Karena benarnya message-nya yang mengontrol berat di mana dia offset di topik itu. Untuk partition itu. Jadi lebih jelasnya kalau dalamnya, kalau dalam broker kita harus tahu juga benarnya. Topik itu adalah benarnya consist of banyak partition ya. Dan partition itu dia banyak multiple offset. Jadi ada, misalkan kita lihat ya partition 0 itu ada offset 0, 1, 3, 4, dan itu bertambah seiring dengan data yang masuk ke dalam partition itu. Jadi misalkan partition 0 belum ada data, makanya dia offsetnya masih 0 gitu. Kemudian ketika ada data masuk, dia akan naikin offsetnya di offset 1, dan seterusnya. Nah apa yang dilakukan oleh producer, dia menulis dan consumer membaca, membaca dia dari offset mana. Jadi misalkan ada 12 data yang sudah ada di partisi kita, consumer A dan B itu bisa menentukan dia mau membaca dari offset yang mana. Oh aku mau baca dari yang nomor 9 gitu. Itu bisa. Dan berikutnya itu di Kafka itu ada namanya local compaction. Jadi kan data ini ya, apa, terurut ya, ngantri dia di append gitu ya. Nah sebenarnya itu, BN disk ini itu Kafka juga memakan compaction. Terhadap record yang punya key yang sama. Menjadi satu gitu. Dia akan mengambil value yang timestamp yang paling akhir. Dan ini adalah yang selain dari dalam topiknya sendiri, ada juga bahwa partisi dari topik itu juga direplikasi terhadap broker yang lainnya. Jadi kita akan punya duplicate data di partisi itu di broker lainnya. Misalkan kita punya 4 partisi, dan 1 partisi itu ada 2 replika, maka kita akan punya copy data itu di broker yang lainnya. Dan ini biasanya ada tools namanya Kafka Manager itu ya, yang kita bisa terbantu untuk melakukan assignment replika ini. Dan harus dipertimbangkan itu adalah jumlah replika dan jumlah partisinya gitu. Supaya kita bisa mencapai performa yang lebih bagus. Saya mau, jadi kan Kafka ya, sekarang saya mau bahas dikit tentang microservice, karena mungkin ada kaitannya di belakang, bagaimana sih kita pendekatannya untuk membuat job ekosistem itu. Jadi sebenarnya microservice ya, microservice itu sebenarnya, kalau menurut saya, menurut saya, dan menurut yang didimisikan Open Group itu adalah style arsitektur gitu, arsitektur style. Apa sih arsitektur style itu sebenarnya? Itu adalah komposisi dari beberapa distinctive feature, jadi ada karakter khusus di arsitektur ini yang sehingga dia menjadi unik gitu. Apa aja? Banyak yang, beberapa yang penting adalah 5 MNode saya itu, yaitu bahwa aplikasi itu adalah small service, dan dia build around of business capabilities. jadi kan sudah disebut saya sama, tadi ya, yang dari Gojek itu kan, bilang bahwa order kan, ada order, ada create order, itu adalah business capabilities-nya yang diwrap dalam satu service. Dan dia independenya deployable, jadi tadi kan bisa di-plugin, bisa play out, dan itu tidak ada dependensi dengan service yang lainnya. Dan mereka, service ini itu mempunyai manage data mereka sendiri. Jadi, gak ada dia datanya nyebar gitu. Dan yang terakhir adalah lock coupling dan high cohesion. Maksudnya, bahwa service ini itu akan minimum dependensinya dengan service lain. Karena dia punya high cohesion, jadi modul-modul yang punya dependensi yang sangat tinggi, itu akan di-build dalam satu service. Juga itu akan mengurangi lock coupling-nya. Dan kalau di sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya itu sangat jelas ya. Jadi, kalau yang monolitik itu semua dalam satu application, dalam satu deployment, dan mempunyai satu data base yang sama gitu. Dan kalau micro service kan terpisah, ada service sendiri, dia punya data base sendiri, meskipun mungkin secara logical, tapi physical sama pun juga. Itu banyak pandangan juga sih seperti itu. Dan contohnya ada kita punya order service, punya billing service, punya payment service gitu. Oke, jadi banyak pattern yang micro service yang ada. Salah satu yang menarik itu adalah hexagonal ini. Hexagonal dalam artian bukan berarti bentuknya hexagon ya, service-nya enggak. Jadi hexagon ini adalah pattern yang approach, gimana memisahkan core business logic dengan bagaimana service ini berinteraksi dengan sistem yang lain. Jadi benar-benar loose couple dengan apa yang dia akan mengirim atau menerima input dari luar. Jadi misalkan port itu adalah sebuah atraksi, gimana suwa business logic itu akan berinteraksi. Dan adapter adalah implementasinya. Jadi kalau misalkan kita bisa ambil contoh, misalkan suwa service ini punya input dari rest adapter. Dan sebenarnya dia core business logicnya adalah menerima dan kemudian dia mengirimkan keluar ke Kafka misalkan. Maka dia akan punya interface untuk bahwa dia akan send, tapi sendnya kita bisa plug-in dan plug-out. Berarti saat ini kita pakai Kafka, kemudian ternyata berikutnya kita mau ubah pakai Rebit misalkan atau pakai ActiveMQ dan lain sebagainya itu akan sangat mudah kita buat memintain service ini dan akan kecil lah impactnya dengan business logic. Jadi kita enggak akan menyentuh business logic hanya untuk merubah sistem yang akan kita integrasikan. Nah sekarang kita sudah tahu Kafka dan micro service, sekarang saya mau buat use case-nya ya. Jadi misalkan e-commerce ya. E-commerce itu kan sebenarnya adalah platform online ya yang dia mempertemukan penjual dan pembeli. Dimana penjual itu bisa menjual barang dan pembeli bisa membeli barang. Jadi kan e-commerce itu adalah untuk petika Ibu Kelapakan ingin mengangkat bahwa YMKM ini bisa punya akses seluruh Indonesia ya. Jadi memberdayakan YMKM ini supaya dia punya banyak channel market. Jadi yang dia cuma di sekitarannya dia aja dia bisa punya channel ke seluruh Indonesia. Itu yang sebenarnya yang dilakukan oleh e-commerce dan bentuk bisnisnya pun bisa banyak ya. B2B, B2C, C2C dan mungkin ada lagi yang lainnya. Nah dalam e-commerce ini kan pasti ada bisnis proses ya. Karena ini mempertemukan seller dan buyer each of seller dan buyer ini punya proses yang berbeda-beda. Dan dalam menjalankan flow-nya proses ini ada yang melakukan sinkronus dan juga asinkronus. Yang dimana asinkronus adalah proses-proses yang diperlukan yang bukan waktu lama gitu buat menyelesaikannya. Dan hasilnya itu gak perlu immediately muncul di user gitu, seller experience. Karena itu biasanya proses-proses yang asinkronus ini biasanya dimodelkan sebagai background job. Yang akan diproses secara otomatik di belakang yang akan diproses oleh service-service yang misalkan dia perlu melakukan validasi melakukan agregasi data atau dia melakukan panggil service yang lainnya dan sebagainya. Yang biasanya yang ceritanya itu long process ya. Nah sekarang bagaimana kita memodelkan background job ini? Jadi sebelum kita bisa breakdown solusinya kita lihat dulu job ini benar-benar komponennya apa yang konstitut dia gitu. Yang pertama pasti ada aktornya ya. Job. Berarti ada yang memberikan job dan ada yang mengesekusi job. Nah itu yang aktor yang kita akan punya. Oke, kita punya aktor dua ini. Kemudian job itu pasti punya payload atau data atau state yang akan kita kirimkan. Oh tolong dong proses ini gitu kan. Itu adalah data yang dikirim terkait job itu. Yang ketiga adalah konfigurasi yaitu behavior si job ini akan berlangsung. Apakah job ini perlu immediately diproses ataukah perlu dilakukan nanti? Oh nanti aja dua jam lagi gitu. Atau misalkan, oh ini job ini segera dikerjakan. Misalkan priority gitu. Yaudah, itu kan ada. Itu ada konfigurasinya. Atribut dari jobnya. Yang ketiga, yang sangat challenging adalah terkait dengan life cycle-nya. Kalau pertama queue ya. Berarti job ini harus bisa di store. Karena background job kan dilakukan secara asinkronus dan sangat lama ya. Biasanya long process atau mungkin kayak tadi nyacernya gak langsung eksekusi sekarang. Berarti harus ada yang menyimpan job ini. Supaya gak hilang gitu. Itu ada queunya. Oh ada queunya, oke. Terus yang berikutnya adalah life cycle-nya. Jobnya juga pasti ada state-nya. Itu ketika dia job itu udah ready, kemudian pasti akan di-execute kan. Di-execute itu pasti ada state-nya bahwa sukses. Jadi kita tahu, oh job yang kita sub ini sebenarnya udah selesai gitu. Udah sukses gitu. Atau bahkan kalau misalkan dia gagal, kita bisa tahu, oh ternyata ini udah gagal. Terus kita burit gitu kan. Ada juga misalkan delete. Delete kan kayak tadi. Misalkan, oh nanti aja 2 jam berikutnya. Setelah 2 jam, udah sampai 2 jam, baru dia akan jadi state-nya ready. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memasakkan solusi ini dengan menggunakan Kafka itu sebagai job queue yang sentralnya ya. Jadi job queue-nya. Jadi untuk pemodelan masing-masing komponen, misalkan payload of datanya, kita bisa modelkan dulu dalam sebuah schema atau request response yang dia berisi informasi dari job itu. Misalkan nama job-nya, itu akan merepresentasikan siapa yang akan execute job ini. Kemudian ada execution config-nya, seperti tadi. Oh ini akan dijalankan berapa jam kemudian. Atau ini prioritinya gimana gitu. Itu kita juga harus definisikan. Kemudian yang ketiga itu job data itu sendiri. Benarnya, apa yang perlu diproses dari job ini. Dan itu kita harus ketatakan di schemanya. Dan ini yang pendekatan yang kita lakukan itu memulakan yang simpelnya adalah JSON over HTTP ya. Kemudian aktors-nya. Aktors-nya apa? Kan tadi kita udah bahas bahwa aktor-nya ada yang mengirim, ada yang mengesekusi. Berarti paling tidak ada dua, ada dua service yang harus kita punya. Yaitu service yang bisa mempublish job-nya dan juga service yang mengesekusi job-nya. Karena ada kebutuhan bahwa service ini perlu dischedulkan, maka kita muncul tiga aktor ketiga, yaitu scheduler service. Kemudian queue dan lifecycle-nya, itu dipetakan dalam Kafka sebagai topik. Jadi misalkan job itu submitted, maka akan ada topik namanya topik submitted. Kemudian ketika itu job itu diambil, atau misalkan dia dischedule, dan udah ready, maka dia akan dilempar ke topik ready. Ready-nya ini sesuai dengan nama job name-nya. Misalkan job-nya adalah misalkan kirim barang gitu misalkan. Yaudah kita kirim ke job, kirim barang, ready kirim barang misalkan. Nanti executor yang akan mengambil dari topik itu, dia akan mengambil, oh ini aku ada job, aku harus eksekusi. Jadi supaya kita bisa melakukan scale dan karena tadi kan kalau dari produser dan konsumer tadi, menurutnya produser itu tidak perlu peduli dengan assisting-nya ada konsumer atau enggak. Makanya yang dia lakukan adalah ini aku mengirim message gitu. dan service yang executor itu hanya dia yang beranggung jawab untuk memproses message gitu. Jadi produsernya enggak perlu tahu gitu, ada konsumer atau enggak. Kalau secara flow-nya, secara keseluruhan, adalah seperti ini. Jadi di depan adalah proxy micro-assisted kita, dia akan menge-proxy-in semua yang dari depan, either dia, kan kalau interface kan bisa abstraksi ya, terlepas dari service yang nanti depannya pakai goal, selama pakai Node.js atau pakai java, atau pakai apa, selama kita provide interface, dia itu akan menjadi mudah orang untuk melakukan interfacing ke sistem kita. Itu dia mengirim ke topik di job Q-nya, kemudian ada schedule service yang dia akan mengambil, oh ternyata ada job yang perlu discheduling, dia akan melakukan scheduling. ketika schedule-nya itu sudah ready, dia akan mengirim ke topik yang sudah perlu di-execute, yaitu ready. Di-dispatch, kemudian service yang executor itu, dia akan nge-pull job itu untuk di-exekusi, dan ketika itu failed, setelah beberapa kali, maka ada kita define policy, retry-nya meski 3 kali atau 4 kali, maka kita bisa taruh itu ke topik yang berbeda, jadi kita bisa melakukan audit log atau melihat, oh benarnya job-job apa saja sih yang benarnya gagal, jadi kita masih punya track. Jadi bisa tahu gitu. Bahkan kalau kita mau retry pun, benarnya kita tinggal membuat service yang bisa mengkonsum topik itu dan menge-exekusi lagi gitu. Yang jelas pasti, fungsi monetary pasti ada ya. Jadi semua sistem ini, kita harus tahu bahwa sistem kita itu berjalan dengan baik, yaitu dengan bantuan dashboard. Ini benarnya yang kita build, kita melakukan integrasi langsung dengan skipper, dan kita membelajari api-api skipper itu sendiri. Karena sudah habis, ini di-skip saja. Yang benarnya ini intinya adalah bagaimana kita kan partisi dan banyak instance ya. Jadi bagaimana caranya supaya yang scheduler tadi itu tidak mengambil data yang sama dengan instance yang lainnya. Yaitu dengan caranya adalah meng-assign setiap job yang di-schedule itu sesuai dengan partisi yang desain oleh konsumer itu. Dan ketika satu konsumer itu mati, misalkan di-schedule itu mati, maka dia akan desain dengan partisi yang lain kan. Dia akan mengambil dua partisi. Jadi ketika dia men-schedule, dia akan mempunyai dua partisi yang akan desain ke jobnya. Dan dia akan mengambil job itu sesuai dengan partisi yang desain oleh dia. Summary-nya, Kafka ini bagus dan sangat powerful untuk kita gunakan sebagai job queue. Tapi untuk delivering semantik yang kayak misalkan ada scheduled, itu kita perlu extra system yang kita bisa, yang perlu dibantu. Berarti kayak misalkan untuk store, job store-nya gitu kan. Karena Kafka kan kita gak bisa saat ini, saya melihatnya itu mencari job yang akan jalan di dua jam berikutnya gitu. Yang kedua, dengan asetik style itu kita bisa di-couple aktornya dan kita bisa scale per masing-masing di setiap sistem fungsi itu yang akan jalan. Terus hexagonal part ini bagus ketika kita mau merubah misalkan sekarang job store-nya kita pakai my scale, terus berikutnya kita mau ubah Cassandra, itu kita gak perlu mengubah bisnis logiknya. Jadi kita cukup berubah implementasi adaptor-nya aja. Kemudian konkurrensi juga harus dibatikan dalam membuild job queue yang terutama yang kaitannya dengan Kafka. gitu. Dan kalau misalkan tertarik ya ini, misalkan mau lebih dalam lagi atau hal-hal yang terkait arsitektur, ya biar hiring, cek di Karin Bukalapak. Terima kasih. Terima kasih.